Para orang tua di Surabaya diminta semakin memperketat pengawasan pada putra-putrinya dengan memberikan pemahaman dalam interaksi dengan teman sebaya atau lingkungan sosialnya. Hal ini muncul setelah kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur mengungkap tingginya angka pernikahan di bawah umur lewat dispensasi nikah yang diajukan selama 2022. Menurut data yang dihimpun dari seluruh pengadilan agama daerah di Jawa Timur, ada 15.881 dispensasi nikah yang dikeluarkan untuk anak di bawah usia 19 tahun pada 2022 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.korotai.di ada Bobi Kulowai yang akan melaporkannya. Silahkan rekan, Bobi. Baik, Firta dan Tribunus dimanapun berada, benar sekali bahwa pemerintah kota Surabaya saat ini tengah fokus untuk mengantisipasi atau menurunkan kasus pernikahan anak atau pernikahan dini yang berada di bawah usia 19 tahun. Sebenarnya, pemerintah kota Surabaya yang berkaitan angka pernikahan dini ini sebenarnya masih berada di bawah beberapa daerah lain. Berdasarkan data Kementerian Agama Kantor Jawa Timur, ada sekitar 15.000 pernikahan dini yang dilakukan selama tahun 2022. Ini terlihat dari pengajuan dispensasi di masing-masing kantor pengadilan agama di masing-masing kota. Nah, tertinggi ada di Kabupaten Lumajang, kemudian diikuti Malang dan Kabupaten Pasuruan. Surabaya sendiri selama tahun 2022 hanya sekitar 250 kasus, yang mana ini tersebar dari beberapa kesamatan. Berdasarkan penjelasan Kantor Kementerian Kemenat Kota Surabaya, besarnya angka pernikahan dini ini mayoritas karena mengambil duluan begitu ya, karena kasus keselakaan. Sehingga diminta orang tua begitu untuk terlibat aktif dalam waspadai atau mengantisipasi anak mereka. Nah, penindahan lanjut di hal itu, Pemerintah Kota Surabaya, berdasarkan penjelasan Wali Kota Surabaya, R.C. Yadi, telah menerjunkan tim, yang mana mereka akan menyebar di sejumlah puspaga atau pusat pendidikan keluarga yang ada di balai-balai RW. Mereka akan melakukan pendidikan keluarga dengan melakukan pendekatan melalui orang tua kepada anak, terutama untuk melakukan sosialisasi tentang pola asuh dan terhadap lingkungan pergaulan maupun pertemanan. Harapannya ini bisa mengantisipasi atau sekaligus menyosialisasikan dampak negatif dari pernikahan dini, yang mana ini bakal berawal dari kasus kehamilan di luar nikah. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan pengadilan agama juga akan memperketat proses atau perizinan dispensasi nikah di bawah umur, yang mana nantinya pendidikan usia dini tetap akan dilakukan dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh jawaban maupun pengadilan. Demikian video dan tribunis. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id. Buwi atas laporan Anda. Selamat tertugas kembali. Juga pendampingan terkait perubahan pola berteman manusiaannya. Karena itulah saya bilang, DP3A yang ada puspaganya, maka dia itu berkewajiban dengan keurangan kecamatan untuk memberikan di sosialisasi dan perubahan-perubahan di masing-masing kelurahan. Karena itulah sekarang di setiap RW itu anak puspaga. Nah, fungsinya adalah salah satu untuk pernikahan dini tadi, yang Agnus Monika tadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!